Hai tim happy baking, jumpa lagi di youtube channel Lina Chandra Kali ini yuk kita bikin putri salju mete Ini adalah kue kering yang favorit ya Dari dulu sampai sekarang tak lekang oleh waktu Teksturnya renyah, empuk, lumer di mulut Harum butter plus kacang mete yang lezat Ditambah taburan gula dingin yang bikin makin istimewa Bikinnya mudah dan jadi sajian spesial di hari raya Kamu juga bisa bikin hari biasa jadi makin ceria Dengan cemilin cookies enak ini Yuk langsung aja kita mulai bikin Kita siapin dulu kacang mete nya ya Siapkan 200 gram kacang mete Bisa gunakan kacang mete panggang ataupun goreng Nah kalau menggunakan kacang mete mentah Cuci beberapa kali Lalu beri garam dan rendam air panas 10 menit Ini supaya getahnya hilang ya Diriskan dan jelas lagi Kemudian panggang di air fryer sekitar 15 menit Kemudian kita blender halus Menggunakan grand blender signora ini cukup beberapa detik saja ya Nah seperti ini Kalau kelamaan itu nanti malahan menjadi selai kacang Karena keluarnya minyaknya ya Karena minyaknya sudah keluar Nah ini blendernya super duper powerful Jadi dalam beberapa detik saja Sudah halus kacang mete nya Kemudian siapkan butter Timbang 500 gram butter Untuk menimbangnya aku gunakan digital scale mona Ini paling akurat ya Biasa digunakan oleh para beker Oke aksesoris yang bitter Awalnya kocok dengan speed rendah ya Supaya gula halusnya tidak berterbangan Kemudian setelah mulai tercampur Itu kita bisa naikkan speednya Kocok sebentar saja sampai tercampur rata Kurang lebih 1 menit Lalu masukkan kuning telur Kocok sebentar saja sampai rata Sekitar 30 detik Sudah cukup ya Oke Sekarang masukkan terigu Maizena Susu bubuk Kacang mete Yang tadi kita blender ya Oke Sekarang kita aduk lagi Situ entah ya Bentar aja Sampai tercampur rata aja ya Ini dia hasil adonannya Ini dia hasil adonannya Tinggal dipulung Ambil adonan 1 sendok teh Kemudian bulatkan Dan patah ke atas cookie pan Lakukan sampai semua adonan habis ya Oh ya Yang nanya mixer yang aku gunakan Ini adalah mixer Signora La Forte Kapasitasnya 7 liter Ini untuk adonan roti bisa 1,5 kg tepung kering Body full metal dan mesin super powerful Untuk adonan roti ataupun kue kering Bisa 3 kg adonan ya Nah setelah selesai kita bulatkan semua Kita panggang Ini aku gunakan oven Signora Denoir 150 liter Muat sangat banyak sekaligus ya Ini aku panggang 2 tingkat langsung Nah bisa dilihat hasil panggangnya matang Merata sempurna Ini aku gunakan suhu 140 derajat celcius Api atas bawah dengan blower Sekitar 23 menit sampai matang Nah ini sesuaikan dengan oven masing-masing Kalau beli ovennya sama aku Bisa konsultasi mengenai pengaturan suhu Tips trik pemakaian dan sebagainya ya Oke kemudian kita akan balurkan dengan gula dingin Bisa gunakan merek yang aku pakai ini Beli di supermarket Ataupun bisa beli merek-merek lainnya Yang ada di toko bahan kue Nah masih dalam kondisi panas-panas Kita angkat dari cookie pan Kemudian balurkan ke gula dingin Seperti ini ya Jadi dalam kondisi panas Gulanya lebih menempel Lebih mudah menempel dengan sempurna Seperti ini kita gulirkan Balurkan kemudian diangkat Dan ditata ke cookie pan yang lain Nah seperti ini ya Lakukan sampai semuanya habis Nah cookie pan yang aku gunakan untuk menyusun ini adalah Square pan mona 28 cm Ini non sambungan ya Sangat sempurna untuk bolu gulung Dan juga di sampingnya Sekelilingnya itu ada pegangan Sehingga lebih memudahkan kita untuk keluar masukan Dari dan ke dalam oven Nah gemes banget ya Kalau sudah tertata rapi seperti ini Nah kemudian setelah suruang Kita masukkan ke dalam toples Tata ke dalam toples seperti ini ya Aku gunakan sendok Sehingga kita tidak perlu memegang Kekisnya lagi Dan juga Kalau kita pegang itu Bisa berkejak ya Karena dia ada lapisan gula Halusnya Gula dinginnya Tata ke toples yang diinginkan Bisa banget untuk resep jualan Ini dijamin enak banget Dan bikin lagi Oke thanks for watching ya Jangan lupa like, komen, subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Happy baking semuanya Thanks so much untuk supportnya Sampai jumpa di video selanjutnya